acara ini disponsori oleh kemeriahan acara grebe kampung sarimi masih berlanjut di depan panggung setelah peserta mengikuti lomba kreasi sarimi panitia dari sarimi menggelar lomba rakyat yang diikuti oleh ibu-ibu kecamatan meru lomba yang pertama yaitu lomba makan kerupuk dengan penuh semangat ibu-ibu mengikuti lomba makan kerupuk tersebut lima peserta secara bersamaan dilombakan makan kerupuk ini semangat ibu-ibu ini nampak seperti ibu berkerudung bunga-bunga ini yang bersusah payah menggapai kerupuk dengan pantang menyerah semangat bu ada lagi ulah ibu satu ini tidak dapat-dapat kerupuknya akhirnya diambillah kerupuknya dengan tangan ada-ada aja ibu ini selain itu ada lagi ibu dengan baju orange ini sangat semangat walaupun diganggu ibu-ibu lainnya ayo semangat bu akhirnya ibu percaping ini setelah bersusah payah memakang kerupuk dan bisa menghabiskannya selamat ibu selain lomba makan kerupuk juga diadakan lomba menggiring bola pingpong dengan sendok yang digigit di mulut selamat menikmati kejar bu kejar bu temannya bu ibu terlantara lagi terlantara lagi sementara di atas panggung rumah dia dan eko membagikan hadiah undian dan melakukan games bersama pengunjung grebe kampung sarimi setelah waktu yang ditentukan berakhir semua peserta memasak menyudahi proses memasak kreasi sariminya dalam kesempatan ini juri lomba kreasi sarimi adalah Rumania Rumania menilai satu persatu hasil dari para peserta yang dilombakan haaa masih di grebe kampung bersama sarimi ini lagi di ibu-ibu yang lomba kreasi mie ya saya tadi sudah cobain satu persatu rasanya enak-enak kreatif-kreatif kalau ini ada apa mbak namanya mbak tahu rambutan tahu rambutan tahu ya tahu rambutan ya rambutan ini kenapa tahu rambutan ya alasannya apa mbak kok bisa dinamai tahu rambutan soalnya tahunya dibaluri mie nah ini ada rasa kreuk-kreuknya kayak rambutan itu loh kayak mie-nya itu dijadikan kayak rambut tahu oh bentuknya kayak rambutan tahunya terus dalamnya tadi juga ada telur puyuhnya ya tuh kesukaan anak-anak ya terus ini satunya ini namanya ada sayurnya juga ada wortelnya jadi kalau misal yang sayang sama anak kan bisa dikasih tambahan sayur tambah sayur gitu terus ini satunya ini apa namanya mie goreng somi mie goreng eh roti goreng somi roti-roti dibaluri mie dibaluri sosis kalau ini juga masih tetap ada sayurannya ya jadi menyehatkan sayur-sayur biar anak juga suka ini kreasi-kreasi buat anak-anak juga tadi pengerjaannya berapa lama? paling kalau ini kalau yang tahu cepat mbak 5 menit bisa jadi kalau yang ini paling ya 1.4 jam jadi mbak ini nyetaknya bisa bunter kayak gini pakai tangan manual apa alat seperti apa gitu? tangan aja pakai tangan ya manual ya memang ibu-ibu ini kalau bikin bulet-bulet gitu pintar banget coba dong bilang ke pemirsa sarimi isi dua rasa gulai ayam sarimi isi dua rasa gulai ayam kurih gulainya bikin tergile-gile kurih gulainya bikin tergile-gile oke ikuti lagi ya masih banyak nih masakannya ibu-ibu di kecamatan meru sangatlah kreatif saat mendisplay makanan yang disajikan nampak dari hasil lomba kreasi sarimi ini nampak ada tumpeng dari sarimi pizza mie lumpia dari sarimi roti gulung sarimi dan masih banyak lainnya tidak hanya Rumania saja yang tertarik dengan tampilan kreasi sarimi ternyata Eko Lehmantep pun turut menjadi juri membantu Rumania yang menjadi juri siang itu nah ini lagi jurinya sama Pak Eko Lehmantep serius banget sih nyata aja apanya yang dinilai kok eh gak aku mau niron, aku mau niron gimana nih tanggapan Pak Eko kreatif-kreatif gak ibu-ibu di Werusukarjo nih? luar biasa ibu-ibu di Werusukarjo sangat kreatif setiap plating atau display-nya atau penyajiannya itu semuanya kreatif bentuknya macam-macam, citarasinya juga pasti enak ini yang dinilai apa nih namanya apa, mie apa? ini namanya dahloh, me love me makasih lho Pak, ya ampun love you too Pak kira enak me love me ini nanti secara lebih lengkapnya kita tanyakan dan ibu yang ada disini ya cara bikinnya gimana nih bu, dengan ibu siapa bu? caranya persiapan rebus air, terus air medede dimasukkan, terus disaring, terus dicetak ini cetakannya pakai cetakan apa bu? bisa bikin hati gini bu? oh ada cetakannya? ada cetakannya, pengen tau kan ibu-ibu di rumah bisa beli, dah seperti itu cetakannya cetakannya bentuk love ya bu kita lihat disini ada toppingnya yang berbeda, toppingnya apa aja ini bu? yang ini keju, yang ini meses, yang ini saus oke, kemudian kita kan jarang ada mie tapi toppingnya meses, berarti nanti gurih tapi manis? manis oke, berarti ini sehat rum? sehat ya? ada buahnya, ada sayurnya juga? iya sayur, buah, kemudian mie, sehat banget pokoknya ya, berserat, lengkap kita mau lanjutin juri-juri lagi penilaian oke, yang beneran nilainya ya oke, nanti kita ambil juara 1, 2, 3, tunggu ya pemirsa ya memasuki puncak acara, siang hari itu Panitia mengumumkan pemenang perlombaan kreasi Sarimi masing-masing pemenang dipersilahkan ke atas panggung untuk menerima hadiah dari Panitia dalam rangkaian acara grebe kampung ini, warga kecamatan Meru turut memeriahkan dengan ikut menyanyi di atas panggung sebagai penutup seluruh rangkaian acara grebe kampung Sarimi bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga kecamatan Meru, yaitu trio Terawang akhirnya muncul membawakan lagu Kuda Lumping yang sontak membuat warga kecamatan Meru kembali bergoyang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati walaupun matahari semakin terik dan siang terasa panas ibu-ibu tetap sepia di depan panggung, karena trio Terawang masih melanjutkan pengundian door prize setelah seluruh door prize dibagikan, trio Terawang dan pihak Sarimi menyerahkan hadiah utama kepada resep pia yang beruntung mendapatkannya dengan event grebe kampung Sarimi ini, diharapkan produk Sarimi bisa menjangkau sampai seluruh daerah di Indonesia dan masyarakat semakin mengenal Sarimi isi dua rasa gulai ayam Sarimi isi dua rasa gulai ayam, guri-gulainya bikin tergile-gile mas beli ini ya, buat aku, satu berapa? 12 ribu ya? aku beli buat orang di rumah kayaknya ini sudah di penghujung acara ya pemirsa kita ketemu lagi di grebe kampung selanjutnya nantikan di kecamatan-kecamatan kalian tadi sudah ada senam sehat sudah ada lomba rakyat, ada makan kerupu lomba makan kerupu tadi, terus ada lomba kreasi mie ibu-ibunya kreatif banget bikin mie-nya ya terus ada juga pengundian hadiah door prize dan pengundian hadiah untuk yang habis beli ini tadi dapat sepeda, dapat macam-macam, dapat dispenser, banyak banget pagi-pagi hadiah hari ini, pasti semuanya seneng ya warga kecamatan Weru, Sukoharjo ya sudah saya pamitan pemirsa ini sudah di penghujung acara kita ketemu lagi di grebe kampung sama Sarimi, isi dua rasa gula ayam, guri-gulainya bikin tergile-gile dadah acara ini disponsori oleh gule Sarimi gule, enak gile ayy